Halo semuanya, saya Nadine. Selamat datang kembali di YouTube Youtube Indonesia. Hari ini aku bakal take over YouTube-nya Justice buat ngajakin kalian 6 minit aku for my back to school preparation. Siapa nih yang gak sabar buat balik sekolah dan kangen temen-temen? Aku pastinya gak sabar banget girls buat balik ke sekolah lagi dan ketemu temen-temen aku. Tapi kita gak boleh lupa dengan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk pakai masker kalian and always wash your hands. Nah sekarang aku bakal ke storenya Justice buat beli perlengkapan sekolah aku. Yuk let's follow me for my back to school preparation. Hey girls, sekarang aku udah di Justice Gun Indonesia dan sekarang aku pengen nyari school supplies. Pertama aku bakal nyari tas dulu. Yuk ikutin aku. Nah sekarang kita udah di back section. Jadi pertama aku pengen nunjukin kalian the first bag. Yang lucu banget, ini tuh bisa flip sequin. Dan kalian bisa matchingin sama tasnya. Ini lunchbox-nya dan ini tasnya. Unicorn yang buat pencinta unicorn ini wajib banget punya. Gak cuman backpack, di Justice juga ada water bottles with initial. Dan desainnya lucu banget. Ini bisa kalian flip sequin. There's also coin purse. Nah ini tuh coin purse-nya bisa kalian gunain buat taruh coin kalian. Atau kalian mau taruh earpods kalian juga muat. Kalian juga bisa gantung coin purse-nya di backseat kalian. Selain itu, ada juga yang matchingan girls. Yaitu pencil case and also lunch tote. Lucu banget kan ada matchingan-matchingannya. Tas ini warnanya rose gold. Terus ada unicorn-nya. And guess what? Tada! Belakangnya itu bisa dijadikan cover. Jadi buat kalian yang takut punggung kalian sakit, Kalian bisa pake cover-nya deh. Lucu banget kan? And here is the stationery section. Jadi girls, di Justice itu ada new planner agenda. Kayak yang rainbow tie-dye. Jadi isinya tuh ada air terus ada sprinkles-nya. Lucu banget ya. Terus isinya banyak banget. And last but not least, yang baru juga ada yang butterfly. Nah ini juga sama, ada airnya juga and glitter-nya. Sekarang aku pengen ngajak kalian buat both. Which one is your favorite? Yang rainbow tie-dye or butterfly? Jawab untuk komen down below ya. Sekarang aku mau menunjukkan kalian stationery selanjutnya. Yaitu ada these colorful stationery. Jadi ada puffy paint. 3D puffy paint. Ada glitter markers. Ada tan brush markers. Dan ini warnanya metallic loh girls. Ada juga glitter gel crayons. Scented glitter gel pens. Jadi ini ada wanginya girls. Cuk banget ya. Dan yang terakhir ada color changing markers. Jadi ini bisa berubah-ubah warnanya. Kalian bisa decorate your notes pake coloring markers ini. Nah selain itu, ada juga pencil case lain. Kayak yang ini. Ini ada butterfly. Dan isinya bisa muat banyak juga girls. Gak cuman pencil, pen, scissors. Kalian juga bisa tarawasi tape. Or even makeup accessories. Dan ada banyak warna lainnya loh girls. Kayak yang ini. Yang ini tuh ada graffiti. Dan ada sprinkles-nya. Lucu ya. Ada juga warna dua lainnya. Yaitu ada yang flower. Dan juga yang leopard. Dan ini ada positive message-nya. Biar kalian semangat belajarnya. Nah di bawahnya ada juga pencil case lain. Tapi yang ini beda nih girls. Yang ini tuh clear. Jadi kalian bisa melihat ada apa aja isi pencil case kalian. Dan dia ada glitter-nya juga. Lucu banget. Buat kalian yang suka dogs or puppies. Kalian bisa pake yang ini. Karena ini ada. Lucu banget muka doggy-nya. Dan yang terakhir tuh ada yang. Randall Leopard. Buat kalian yang sering belajar dan nyatet banyak banget hal. Kalian bisa pake this zipper binder. Karena ini isinya bisa memuat banyak loh girls. Selain yang graffiti. Ada juga yang warna pink nih. Di sini. Aku udah selesai shopping nih girls. See you at home for the unboxing. Oke girls. Sekarang aku udah di rumah. Dan tadi seru banget aku habis shopping di Justice. Sekarang I wanna unbox each of them. Oke let's start the unboxing. Nah jadi yang pertama. Aku ada beli. Lunch tote. Dan ini adalah warna kesukaan aku tadi girls. Next. Aku juga ada beli. Backpack. Nah ini juga backpack kesukaan aku girls. Karena warnanya yang lucu banget. Dan ada hologramnya gitu. By the way. Ini juga bisa kalian isi. So many essentials. Ta-dam. Dan yang pasti very comfortable to use. And the last thing in this shopping bag. Aku juga ada pencil case. Nah yang ini pencil case-nya matchingan dengan backpack. And also the lunch tote. Warnanya juga lucu banget kan girls. Dan dia tuh ada dua compartment. Pertama yang di depan. Dan juga ada yang di belakangnya. Nah yang ini buat yang lebih besar. Jadi kalau kalian mau taruh markers, scissors, rulers, and calculator. Bisa kalian taruh disini. Next kita ke shopping bag yang kedua. Nah yang ini mostly stationeries. Jadi yang pertama ada zipper binder. Yang tadi ada di store justice juga. Ini isinya gede banget girls. Nah as you can see. Kalian bisa taruh kertas. Or even just this pencil case. Inside the binder. Ada both pencil, pen, dan erasers. Ada small compartments. Dan kalian juga bisa tulis nama disini. Ada compartment-nya juga. Kalau kalian mau taruh file kalian. Next ada juga pencil case yang clear. Dan ini juga design favorit aku. Karena this is the new design from justice. Dia kayak graffiti gitu. Dan di dalamnya ada glitter. Ini bisa kalian mainin girls. Lucu banget ya. And then the third one. Ada another pencil case. Ini dia. Cuman yang ini dia kayak hard case gitu. Dan dia ada sprinkles-nya di depan. Dan isinya juga gak cuman buat pencils, pen, and stationeries. Tapi kalian juga bisa taruh buat makeup accessories. Dan warnanya pink. And it's very very cute. And then, I also bought this agenda. Yang tadi aku juga tunjukin kalian. Nih. Di sini ada tassel-nya. And when you open it. Kalian bisa lihat ada memo pad. Sticky notes. Dan juga ada stickers. Stickers. Tuh, ada bulan, tanggal. Jadi kalian bisa design or decorate your notes. Using the stickers. Nah, juga ada weekly planner and monthly planner. So many cute papers inside. Lucu-lucu kan, girls? And ini dia cover-nya. Oke, ada apa lagi ya? Oh, this is the last thing. So, last but not least. Aku ada beli scented glitter gel pants. Nah, ini ada banyak banget warna. Ada 24 scented colors. Dan kita bakal coba buka ya. Kita coba ya. Kita cobain satu. Kira-kira yang ini wangi apa ya? Hmm. It smells like candies. Wah, yang pink smellnya kayak candy guys. Scent-nya. Kita coba yang ungu. Hmm, yang ini juga permen. Wanginya mirip-mirip. Dan warnanya bagus banget. It's very colorful. Jadi, this is very useful kalau kalian suka decorate your notes. Oke, girls. Sekarang aku mau siap-siapin barangnya dan cobain barang school uniform aku. Tada! Lucu banget ya, girls. Jadi gak usah baru buat ke sekolah. Oke, so before we end this, video aku ada beberapa tips and tricks buat teman-teman semua for back to school. Yang pertama adalah embrace the change and learn to adapt. Karena kita udah lama banget di rumah aja dan di situasi pandemi seperti ini. Jadi, sekalinya kita udah balik ke sekolah yang baru atau ke lingkungan yang baru. Kita harus bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan situasi yang baru. And the second one is know your priority and set your goals. Karena kalau kita gak tau prioritas kita maka kita gak bisa set our goals. Dan karena itu penting banget untuk know our priority supaya kita bisa terus berkembang dan terus maju. And the last one is try to connect with new friends. Karena kita udah pandemi selama hampir 2 tahun. Jadi kan pasti kita harus bersosialisasi dengan lingkungan yang baru, situasi yang baru. Apalagi buat teman-teman semua yang baru aja pindah sekolah ataupun tempat yang baru. Nah dengan itu we have to connect with new friends agar kita bisa mempunyai circle yang bagus untuk our life. Oke, thank you everyone for joining me preparing my back to school preparation. Nah, jangan lupa untuk drop your comments down below preparation apa aja yang udah kalian lakuin buat back to school. So, I think that's it from me. Jadi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share this video to your friends. We must remember that every girl is amazing and we are in the heart of justice. So, I'll see you in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax